Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Mie Diana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai VBTS yang memposting McDonald di instagramnya Dan meninggalkan banyak kesedihan buat para army guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya sini-sini merabat, kumpul disini ya guys Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, postingan instagram terbaru VBTS telah memicu beragam reaksi online Tanggal 21 Juli, Idol itu memposting serangkaian gambar lama di instagramnya Yang termasuk gambar sekantong kentang goreng dari McDonald McDonald adalah salah satu merek teratas yang dinamai sebagai target boycott, gerakan, BDS Yaitu boycott, divertasi dan juga sanksi Setelah Israel meluncurkan serangan mematikannya terhadap warga sepil di Gaza Yang diakui oleh pengadilan kriminal internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan McDonald mulai menyumbangkan makanan gratis kepada tentara Israel guys Lalu dalam beberapa bulan terakhir, penggemar telah mendesak BTS secara langsung Untuk berbicara dalam solidaritas dengan orang-orang Palestina Jadi guys, di tengah situasi sensitif itu Postingan VBTS yang menampilkan kentang goreng McDonald telah menyebabkan luka yang mendalam di komunitas online dan juga army Beberapa merasa bahwa itu adalah konsekuensi yang gak menguntungkan dari penggemar pro-Palestina Yang disensor keras oleh penggemar mereka di ruang online Yang mencegah anggota BTS bahkan mengetahui apa yang diminta penggemar mereka dari mereka sendiri guys Sementara itu yang lain berpendapat bahwa para anggota memiliki akses yang cukup ke internet untuk mengetahui apa yang dunia saksikan saat ini Jadi guys, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar Kepala Super 컨 Cepala Cepala